Para peserta yang telah mengikuti tes tertulis dan interview pada tingkat kejuruan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Kota Ternate menyatakan lolos 100%. Untuk selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Amri Besi di Kota Ternate. Silakan Amri. Ya, terima kasih. Terdapat juga kejuruan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Kota Ternate atau BPVP Kota Ternate. Ujian S-Ternate. Terdapat dihubungkan melalui keputusan 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 kepada salah satu penyanyi sisadar BPVP Kota Ternate, Loham Asad, mengungkap bahwa dari kejuruan yang menimbuli yang menyatakan secara keseluruhan lulus 100%. Ya, tribuners, untuk tahapan selanjutnya dari ketika juran yang menyatakan lulus 100%, akan dilanjutkan dengan peringkapan berkas untuk menikmati dan berparis. Belumnya itu, dari tiga kejuruan yang dimaksanakan lulus, dan wakilnya tadinya akan disegerakan untuk menikmati kebelajaran sebagaimana yang menjadi syarat utama untuk menanjutkan pelatihan dan kaktik serta materi yang akan disampaikan oleh dan dari masing-masing kejuruan yang katakan lulus tadi akan lanjutnya dibalikan ke masing-masing kejuruan dan menikmati terima kasih. Baik, terima kasih Rakan Amri atas laporannya. Tribuners terdapat tayangan wacata bersama Ilham Hasan selaku penanggung jawab Sismaker BPPP Ternate. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk terkait dengan tiga program pelatihan yang sudah dilaksanakan itu adalah teknisi pembangkit listrik Kenaga Suria dan program pelatihan teknisi audio-video sama satu lagi program pelatihan yaitu penelasan 3G Smart. Dari tiga program pelatihan ini sudah diseleksi dan hari ini tanggal delapan sudah ada hasil dan jumlah peserta yang melaksanakan tes untuk K5 ini untuk masing-masing kejuruan yaitu teknisi pembangkit listrik itu sebanyak 15 peserta dan pengalasan 3G itu sebanyak 14 peserta dan audio video itu sebanyak 11 peserta. dari peserta yang mengikuti seleksi kemarin itu semuanya dinyatakan lulus. Semuanya dinyatakan lulus. 100 pesen lulus. Dan hari ini keumuman hasil dari seleksi sekaligus untuk pemberkasan berkas dari peserta nantinya akan dilanjutkan dengan soft skill dan check skill seperti apa itu tahapannya? Tahapannya untuk memasuki pelatihan itu sebelum untuk telaksan dalam pelatihan maka siswa itu akan di training terkait dengan kedisiplinan penerima dari soft skill sehingga siswa itu nanti ketika memasuki proses pelatihan itu itu ada kesiapan fisik maupun mental berarti dilatih semua seperti yang kemarin-kemarin itu banyak terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati